teman-teman kali ini saya mau bercerita mengenai kendaraan all new pajero spot yang ganti turbocharger ya jadi kilometernya ini 134 ribuan ini sudah kena turbochangernya ini bukan karena partnya yang jelek dari turbocharged tapi dari salah perawatan kendaraan ini sendiri jadi para pemilik kendaraan itu kan sering sampai lupa ganti oli karena mobilnya dibuat kerja sering dipakai tiap hari akhirnya lupa untuk merawat mobilnya perawatan diri sendiri dilakukan setiap minggu ke salon cukur rambut sepa dan lain ternyata mobilnya dilupakan untuk perawatan tentunya yang paling fatal adalah tentang olinya karena oli mesin sendiri itu sebagai pelumasan yang ada di turbo jadi turbo itu ada sebuah turbin tengah-tengahnya itu nanti dialiri sama oli mesin sebagai pendingin juga ada air radiator juga oli mesin nah kalau oli mesinnya anda itu sering telat-telat kualitas olinya menurun kekentalannya menurun akhirnya yang cepat rusak selain mesin ya dari turbin untuk turbo itu jadi turbin yang berputar tidak pelumasnya tidak normal tidak bagus akhirnya membuat oglak 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 timbul suara dan tenaga kurang biasanya muncul ketika akselerasi tinggi itu tenaganya enggak ada sama sekali hilang ya berbeda dengan turbo yang normal tekannya turun karena putarannya enggak maksimal nah ini nanti kita ada penggantian turbo baru di kendaraan ini ya karena loss power gak ada tenaganya ini tadi sudah diganti turbonya ini tarikhnya sudah normal kembali sudah enteng sudah full power dia akan kita lihat turbo baru yang sudah dipasangkan di kendaraan ini dan juga turbo lama yang sudah dilepas bersama kode partnya dan harganya 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 nanti akan kita bahas dapat vario second murah daripada harga mobilnya jadi untuk anda para pemilik kendaraan sayangi kendaraan anda rawat kendaraan anda jika waktunya ganti oli ya segera diganti oli jangan tunggu sesok 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 dan sesok Oke kita tes dulu kendaraannya agar terlihat apakah turbo ini yang dipasang sudah normal atau belum Oke kita lihat turbo yang sudah dipasang di kendaraan ya teman-teman ya bis kinclong guys nah ini turbonya yang harganya itu kurang lebih hampir 11 jutaan ya teman-teman ya jadi dapat vario second nah ini terlihat masih kinclong masih mulus masih perawan nih teman-teman jadi sebenarnya itu perawatan mobil diesel itu mudah yang penting itu cara ngerawat ganti olinya rutin dan olinya jangan yang abal-abal yang pasti bagus dan kualitas jangan tergiur dengan gemulah kualitas apa merek bagus tapi ternyata dia olinya palsu bisa membuat ini ini kan ada jalur-jalur ya kayak ini ini jalur-jalur air kemudian ini jalur oli jadi pelumasan turbinnya itu didinginkan sama oli dan air jadi kalau airnya enggak ada olinya apalagi nanti bisa merusak dari as turbin yang ada di turbo ini Oke kita langsung lihat dari turbo yang sudah dilepas nah ini turbonya teman-teman kodenya 1515 A295 made in Thailand asli ya jenuin part kalau kita buka turbo yang sudah dibongkar yang sudah lama Oh terlihat udah enggak kinclong ya nah ini turbo yang lama beneranya ini turbonya kan yang rusak ada bagian turbin saja misalkan nanti ada yang bagian wastegate ini rusak bisa dikanibal tapi kalau beli turbo ya dapatnya satu set seperti ini teman-teman enggak bisa hanya beli ininya saja ininya saja atau wastegate nya ini saja Nah kalau sudah seperti ini ya disimpan saja buat kenang-kenangan jika nanti ada yang teman-teman sesama kelapa cirut yang rusak membutuhkan hanya rumahnya saja karena asnya masih bagus rumahnya yang pecah atau gimana bisa dikanibalkan itu ya jadi saran saya untuk mobil diesel adalah penggantian oli mesin yang wajib selalu rutin diganti setelah waktunya kilometer tercapai dan gunakan oli mesin yang sesuai nah oli mesinnya untuk diesel seperti ini itu kalau bisa sepuluh oli mesin yang sesuai itu harus sepuluh tiga puluh kalau mungkin mobil sudah empat tahun lima tahun bisa sepuluh empat puluh agak lebih kental biar pelumasan tetap terjaga dengan baik Oke gitu teman-teman infonya yang dapat saya sampaikan kali ini bersama saya masih di di dunia otomotif tentang penggantian turbo charge tanggak videokan cara penggantiannya ya hanya melepas bawa jatuh dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sudah dipasang infonya yang tidak kali ini adalah pentingnya perawatan oli mesin di mesin diesel bersama saya masih di di dunia otomotif selamat menikmati